Welcome to Reptiotopia, jadi di video kali ini kita akan feeding lagi, feeding ular-uler yang ada disini Ini lagi ada sekitar belasan yang pesim mungkin, gak tau juga kayaknya sih sampe Gue udah sediain beberapa tikus, beberapa tikus ya Ada yang jumper, ada yang afkir, ada juga pinkis Kayaknya nanti juga kita akan kasih makan kodok-kodok yang ada disini, kodok-kodok gede Nah sebelumnya, sebelum lanjut ke videonya, gue mau kasih tau kalo Reptiotopia lagi ada di Kemang tanggal 15 sampe 28 Maret So banyak promo menarik dari kita, ini kita lagi prepare buat bawa barang-barangnya nih Mantap ya Jadi kalo kalian mau beli reptil secara langsung, kita bisa langsung ketemu di Kemang ya Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe, udah? Udah ya? Oke Kita mulai feeding ular beberapa, kita turunin dulu lah beberapa yang ada disini Ini lagi gak terlalu banyak sih, kayak ada belasan ekor doang, yuk kita duduk Oke Pertama disini gue ada Bumblebee Ball Spider Bumblebee Coba kita kasih ya Coba kita kasih ya Coba kita kasih ya Mantap Kelebihannya kalo dikasih Frozen Mice ya, jadi kalo Frozen Mice ini tuh udah bebas dari kutu gitu, jadi aman, gak bawa penyakit ke hewan kalian Terus, itu loh, bisa tahan lama banget guys, bisa, sekitar 10 bulan pun masih aman Untuk kalian simpen gitu, jadi sangat efektif sih Oke, nah selanjutnya BP gue yang gede ini, ini gak gede sih, ini tapi udah 1kg lebih Ini adalah Spectre Yellow Belly, kalian bisa lihat motif stripenya Terus di perut bawahnya kuning sih, gue gak mau angkat karena ntar takutnya dia malah gak mau makan sekarang karena biasa ulur kayak gitu Jadi kita langsung kasih saja Hehehehe Yuk, mau mau Mantap Nah, ini juga ulurnya sekalian mau gue kasih minum ya Disini kita pakai air aqua ya Tuh ya Bukan pakai air, redeng Karena ya makhluk hidup berhak mendapatkan yang terbaik sih menurut gue Biarin mereka makan Ini sudah, Specter Hero Belly Selanjutnya Kita mau kasih makan lagi Kita mau kasih makan Tapi kalau kalian pada suka konten kayak gini ya Gue mungkin akan bikin feeding kadal-kadalan kali ya Cuman hari ini kita spesifik di ular dulu Nah selanjutnya ini gue ada Spider dan Bumblebee Yang ini Spider, yang ini Bumblebee Bapak itu lucunya kalau dia lagi berdiri-berdiri gitu Kayak cobra-cobra gitu kan Lucu banget Oke, kita kasih Strike, 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 Strike Oke, Spider-nya udah beres Selanjutnya si Bumblebee Satu, dua Ya, mau melu-malu Bumblebee-nya Wits, mantap Yang ini female ya Kemarin sudah kita sexing dua kali ya Ki Ini female-nya Bumblebee dan Spider Kita tutup Bang, ulernya itu doang Dikit banget Belum bos Sabar Masih ada Tiga tingkat lagi ya Oke, kita turun ke lalu Buat penonton yang nanya Ular buat pemula itu apa Ya ini ulur yang cocok banget buat pemula Adalah Ball Python Kenapa? Karena dia kalau takut dia jadiin dirinya Sebagai bola gitu guys Jadi It's very recommended buat para pemula yang baru mau coba piara Ular ya Sekarang kita kasih Ular yang ada disini Nah disini ada yang Spider Terus ada Pinstrip Terus ada juga Pastel Enci Dan ini semuanya female Nah buat yang bacot kan Ini kenapa kandangnya kotor ya Jadi gini Kalau kita habis kasih makan Besoknya tuh akan kita bersihin ya Jadi Kalau kita bersihin sekarang Itu pasti ulurnya malah gak mau makan Jadi Emang ini baru pup B Kemarin Kemarin atau kemarin lusa Dan emang udah jadwalnya mereka makan hari ini kan Jadi Ya ini kita mau feeding mereka Nah ini Di Breeder sebelumnya Itu mereka Makannya masih Mais hidup ya Jadi ini pertama kalinya Mereka makan Mais yang frozen Dan kalian lihat sendiri Kalau emang ular Dasarnya emang udah sehat Mereka gak akan Ribet Makannya gak akan mogok gitu Jadi Segala macem bentuk tikus tuh Diembat gitu kan Gak akan pilih-pilih Gak akan pilih-pilih Gak akan picky Karena Ada Beberapa ular tuh yang emang Makannya picky Gak mau makan yang Mati Gak mau makan yang hidup Nah kalau disini ya Tetap makan dua-duanya Jadi santuy gitu kan Gak usah pusing Kalau beli ular di Kira-kira topi ya kan Nah Selanjutnya Tadi yang spider Oh spidernya Ini ada dua ya spidernya Ini satu lagi Tuh Ini pinstrip guys Oh iya ini yang pinstrip Ini spider ya Pinstrip Spider sama pastel enchi Gitu Dan ini juga Female 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 Geng-geng female Nah ini mumpung mereka Maksud lagi makan ya Kita gak boleh ganggu Karena bisa di Muntahkan guys Ini dijual gak? Dijual dong Buat yang Nonton video ini Ini semua ularnya Dijual Kalau kalian mau beli Silahkan Kalau gak mau beli Gapapa Kita simpen buat Project Kemudukan kita Di tahun depan Gak masalah Selagian juga Female Female dan Ball patenya itu Investasi loh Oke guys Jadi ini Yang udah makan Gue mau taruh dulu ya Biar gak sempit Oke selanjutnya Ini kita ada lagi BPBP Ini kita ada Normal ini ya Kita ada normal Dan ini juga Female Tenang aja Kalau beli disini Kita garansi Seksnya Seumur hidup Gitu kan Gak ada tuh Orang bikin garansi 2-3 hari Emang Seksnya bisa berubah Ya kan Mantap Nah ini Ularnya lagi ganti kulit Kalian bisa lihat Kepalanya doang Belum ngelotok Ya Mau ganti kulit aja Dia makan guys Oke Gokil gak tuh Strike 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 Nah Kalau ular itu Biasanya makan mereka Langsung dari Kepalanya dulu Jadi kepalanya masuk Baru disedot Pelan-pelan guys Oke Ini si normalnya Udah makan Kita kasih lagi Minumnya Ini kalau makan dua gini Dilihatin ya Iya Karena takutnya Temennya Keterlukan Temennya dimakan Atau Mereka berebut Berebut Tikus gitu kan Jadi harus dipantau Kalau bisa satu-satu sih Gak apa-apa Satu-satu ya Karena ini Kandang kita Sedikit gitu ya Sedangkan Bipinya banyak Nah ini ada Bumblebee Nah Kalau tadi Bumblebee-nya kecil Nah ini Bumblebee-nya gede Tapi cakep Tapi cakep Nah Di owner sebelumnya Dia tidak pernah Makan Metong Makan mati ya Jadi Kemarin sih Udah sempet kita latih Dia mau sekali Tapi karena dia kebiasa Dan dia udah gede Jadi Jadi masih Rada susah Untuk dia Makan yang Mati Cuman Kita coba aja Ini wobbling Bukan sakit ya Emang kayak begini Nah Kalau yang spider Itu emang dia wobbling Spider Terus Bumblebee Itu emang Gen-gen wobbling Wits Mau dia Nah Kalau yang Biasa makan Hidup ya Kita pancingnya Itu gini Kita gerak-gerakin Itu di strike-nya Ngasal guys Iya Jangan keluar dong Kamu Gapapa Antara tangannya Di strike-nya Kalau kasih makan Lur juga harus sabar Karena mereka Kalau yang strike-nya Susah Nah Kayak gitu Sabar aja Untungnya Ternyata dia juga Udah mau makan Yang Mati guys Ini kalau orangnya Lihat Nyesel-nyesel Iya Nyesel-nyesel Dia juga Oke Oke Selanjutnya Ini Susunan ular Terakhir Gue Yang disini Ada Reticulated python Ini dia adalah Tiger ivory Cakep banget Dan ini juga Betina Guys Ini coba Kita kasih Gue berdoa Semoga Ular-ular gue Tidak cepat Gede Apalagi Retican Karena kalau Gede Retic Bingung Matar-matar Kalau Retic Kalau Masalah Makan Lu Tanya Shading Iya Lagi shading Dia habis shading Oke Selanjutnya Ini ada Tiger platinum Salah satu Ular favorit Gue Karena motifnya Full stripe Dari pala Sampai Ujung Ekor Kokel Selanjutnya Kita ke Susunan Ular terakhir Gue Ini Ini adalah Fire Bp Fire Nah Sambil Nunggu Mereka Makan Gue Mau kasih Makanan Tegui Lihat Ini Gokil Salah Itu Udah Udah Copet Bos Cikusnya Bos Ini Kalau Tegu Gini Kalau Nggak Dipakein Alas Baru Dibersihin Kotor Luar Biasa Lagi Tegu Juga Ini Salah Satu Piaran Yang Asik Karena Dia Bisa Gede Dan Ini Blue Tegu Oke Selanjutnya Sekarang Kita kasih Makan Kodok-kodok Kan Jadi Kodok-kodok Disini Kalau Makan Pinkish Mereka Makan Seminggu Sekali Jadi Kadang Gue Mix Kadang Tetap Gue Kasih Samurai Pacman Atau Repasi Group Pai Buat Kalian Yang Mender Bisa Banget Kodok Kita Jual Makanan Kita Jual Ini Adalah Freddy Kruger Ini Kodok Yang Happening Di 2020 Di 2021 Karena Udah Lama Nggak Masuk Indonesia Dan Akhirnya Masuk Lagi Ke Indonesia Saatnya Gue Kasih Mereka Pinkish Ini Mereka Pertama Kali Makan Pinkish Gue Nggak Tau Ya Soalnya Besok Kalau Belum Pernah Makan Pinkish Itu Harus Dirati Dulu Soalnya Mereka Suka Norah Gitu Kan Nggak Pernah Makan Yang Mahal Biasa Orang Pernah Kasih Jangkrik Nah Ini Disini Kita Kasih Pinkish Langsung Abis Langsung Abis Nah Yang Ini Yang Ini Belum Mau Jadi Harus Kita Training Training Dulu Sama Kayak Ular Carus Sabar Kalau Ajarin Mereka Makan Kalau Nggak Mau Kita Coba Lagi Besok Coba Coba Terus Ntar Gue Yakin Pasti Nanti Jadi Mau Jadi Sabar Aja Kuncinya Yang Ini Nggak Mau Biar Ini Nggak Masalah Kembali Nah Yang Ini Udah Abis Cepet Banget Padahal Ukuran Dia Nggak Nggak Terlalu Gede Oke Selanjutnya Kita Kasih Magman Nah Disini Disini Ada Beberapa Koleksi Pribadi Gue Yang Ini Adalah Butan Nah Kalau Pacman Ini Harus Dikasih Dikasih Makan Diganti Airnya Tiap Hari Nah Nah Terus Yang Ini Disini Brown Nah Terus Gua Disini Ada Brown brown lagi, brownnya yang ini warnanya tetap unik, beda ya, ini sama jenisnya tapi beda warnanya kita kasih lagi nah satu lagi ini jarang banget sama cam Newton ini adalah camouflage, jadi warnanya ada warna hijau, ada warna oren, ada warna merah ya kan, camouflage, jadi dia camouflage gitu warnanya kan kita coba kasih oke, jadi ini dia kegiatan mingguan di Revitopia kita kasih makan setiap hari Kamis untuk kasih makan yang berbau tikus gitu oke, jadi thank you banget buat temen-temen yang sudah nonton video ini dari awas sampai akhir mungkin kita akan bikin feeding pakai sayur, pakai buah ya kalau kalian suka video kayak gini komen aja, gue akan bikin lagi sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa kalau kalian cari reptile, cari penelengkapannya semua di Revitopia oke, see you next video guys, bye bye bye